assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo hello guys welcome back to my youtube channel wiggi g alright guys jadi di video kali ini gue bakal share ke kalian ya sesuai requestan kalian bang skill build ya sebenarnya ini skill build dan skill rotation ya sebenarnya ini udah requestan lama dari kalian sorry banget gue baru bisa bikin video ini oke karena harus menyesuaikan dengan konten yang relevan but I'm here to share with you guys my skill build and skill rotation so get prepared oke pertama ini kita bakal skill dulu sedikit oke dari skill akademik apa yang gue ambil nah ini apa yang gue ambil guys ya jadi kalau ini mengambil karena memang stone granite ini adalah skill dari mastery nya yang ketiga adalah stone granite so you have to max this out max out skill ini guys ya untuk ini optional kalian bisa ambil karena gue ini butuh lompat double jump sebenarnya tapi jarang gue pakai juga sebenarnya kalau ini buat pvp it's good pva also good ya lanjut ini waxing wajib max ini enggak gue ambil ya enggak soalnya ini enggak sesuai dengan gaya bermain gue ya guys ya kalian sesuaikan dengan gaya bermain kalian masing-masing ya oke lanjut aerial evasion HP ini maksimum MP just one ini langsung MP recovery nya ya yang penting tuh MP recovery penggunaan mana enggak terlalu banyak jadi enggak usah maksimum mana ininya aja recovery nya aja nih maksimum ya jadi semua recovery nya cepat lanjut ke mekanik ini adalah skill multi-factor dan di network laser adalah skill instan ya skill instan yang paling sering gue menggunakan kenapa karena cooldownnya paling cepat ya kalau kalian kalian bisa lihat disini ya ini skill ini sama multi flexor ya itulah skill yang paling cepatnya re-mekanik menurut gue dan damagenya itu luar biasa oke dan untuk flick ya untuk flick itu seperti ini flick oke dia akan mengeluarkan damage-damage dan atomic blade itu seperti ini by the way atomic blade itu nah itu itu adalah skill untuk skill apa namanya yang dari dreamjet juga by the way kalau kalian lihat lingkar-lingkar merah itu dibawah kaki gue itu ya itu sebenarnya dari skill dari tangannya ini guys ya eh kos begini kalian jangan jangan disamain ya kalau kalian belum pakai yang skill ini kayak gini gua pakai ancient skill nggak akan ada merah merah merahnya nanti oke lanjut kita skill lagi atomic blade tadi ya nanti akan gue jelasin fungsinya resonator ini adalah skill seperti ini guys ya resonator aha seperti itu dia ngeluarin bola-bola tuh bola-bola itu by the way nyedot ke sekitar monster ya jadi kalau monster yang kecil-kecil itu akan tersedot ke dalam bola itu itu damage tersakit ketika kita berubah menjadi robot guys oke kita lanjut skill selanjutnya itu ada ini ulti-ulti biasa ya Oh nanti gua kasih tahu sambil sambil kita skill rotation singularity nembakin dua bola ya seperti ini nah bolanya ini bisa dipisah atau kalian bisa jadi satu titik kalau ini bisa kalian meledaknya kalian bisa ya bisa ditembak pakai pakai ini dinamik apa ya namanya dinamik pulkan ya ini kan satu ya tapi kalau kalian di dalam lingkaran ini kalian juga bisa pakai pukulnya pecahin bolanya ini pakai spainer ini guys ya pakai elektronik spainer Nah gitu nanti nah itu kan ada aura-aura biru dibawahnya kalian kalau mencet old nah pancet dinamik itu bisa gini kalau mencet atomic jadi begini oke kita lanjut lagi nanti kita gua jelasin kombonya generation field langsung memberikan aura di bawah situ ya nah gini sama fungsinya tadi kayak gitu eh salah itu mah makanan ya Nah tapi yang itu lebih lama kalau generation field lebih lama sedikit Oke lanjut eh plasma grenade plasma grenade seperti ini guys ya Nah kita langsung mulai coba skill rotation nya jadi gua jelasin dulu gua jelasin dulu ya penggunaannya eh skill pertama yang harus keluar kalian keluarin sebagai mekanik duluan itu adalah plasma grenade dan atomic blade guys kenapa plasma dan atomic blade jadi tuh ini harus selalu kalian spam nih ya plasma grenade atomic blade itu harus kalian spam terus karena kenapa plasma grenade ini akan memberikan eh memberikan monsternya critical resistance nya berkurang menjadi 20% berkurang 20% bukan menjadi 20% ya jadi critical resistance monsternya itu berkurang 20% alias akan memudahkan kalian damage nya masuk lebih sering critical ya kuning-kuning gitu selama 20 detik pokoknya kalian sering-sering spam ini ya Nah untuk robot nah ini robot ya ya Alfredo Frontier yang sering membuat party kalian nge-like hahaha ya Alfredo Frontier ini jadi ada apa namanya ini adalah skill tersakit ya guys ketika kalian berubah menjadi robot itu skill-skill kalian itu beberapa skill menjadi sakit ya sakitnya luar biasa ya nanti kan gua contohin di sini ada Dynamic Forty ini adalah satu salah satu skill andalan ketika menjadi robot ya kalau kalian begini doang nih nah ini Dynamic Forty kalau ketika menjadi orang oke kalau menjadi robot nanti robot akan menggunakan misil-misil yang banyak nah by the way plasma mastery ini adalah apa namanya adalah ini ya bubble ya ini bubble ini plasma mastery guys bubble ini plasma mastery jadi kalau ketika ini maksimum 30 dia bisa ngisi darah sendiri oke misalkan kayak gini kalau kita kalau jadi orang ini kan ngisi ya nanti kalau menjadi robot itu kalau 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 udah robot kalau ini penuh alias kalian nggak bisa menggunakan skill-skill lainnya jadi kalian cuma bisa lompat-lompat-lompat doang nah kayak nanti gua kasih tahu sekalian skill rotation-nya untuk menu yang ini re-mekaniknya ada battle boost A 10% atau battle boost B ngurangin damage ke kalian 20% itu tergantung kalian mau jadi yang tanky ya robot yang begitu tanky kan karena robot itu keluarin skill-nya agak lama pasti kadang-kadang sering kena ini ya bukan kadang-kadang itu sering kena hit sama monster atau bossnya karena apa ngeluarin skill-nya lama jadi kalian pilih nih robot yang tanky atau kalau 10% kalau gua 10% nambah attack attack power kita langsung ada untuk yang ini menu speed up meningkatkan action speed dan ini meniakkan pergerakan kalian ya kalau gua lebih ke pergerakan dari action speed pergerakan bukan kalau action speed tuh gini cepetnya kita ngeluarin skill gitu guys ya kalau kalau movement speed itu geraknya kalian tuh apa kemana kemana gitu ke robot itu berkelilingnya cepet ya menghindarnya cepet menghindarnya cepet tapi kalau kalau action speed tadi ini ngeluarin skill-nya lebih cepet lanjut ke ini enchant critical nya ada critical dan critical damage untuk bagi kalian yang belum tahu critical dan critical damage langsung aja klik di tombol di kanan atas eh disana ya di kanan atas guys pojok kanan atas di videonya perbedaan critical dan critical damage nanti disitu kalian bisa klik videonya ya guys ya kalau yang belum tahu critical ini meningkatkan increase 10% dan critical damage ya kalau ini belum memiliki secara gear gua ini sudah cocok sama critical damage nya sudah pas jadi gua akan meningkatkan critical gue ya guys ya untuk skill gua meningkatkan critical 10% jadi pas nihiko yang jadi maksimum critical ketika 289 dan ini dulu 300% untuk critical damage lanjut ke option yang selanjutnya ini adalah afraidu cooldown ya ini menyusup maksudnya ini memang cooldown afraidu frontier ini agak lama guys ya cooldown afraidu frontier ini agak lama ya si robot ini agak lama nah ini agak lama jadi kalian itu tinggal pilih aja mau cooldown jadi kurang 15 detik atau setiap 5% ke robot kalian atau kalian kena hit itu bisa mengurangi cooldown reset jadi si alfredo tiba-tiba bisa dipakai lagi gitu ya nah mana ya tadi nih ya di classmaster di dua guys ada alfredi frontier ya 5% mengingatkan cooldown reduction oke mengurangi cooldown selama 1 detik jadi setiap kena hit ya setiap kena hit ada kesempatan 5% untuk mengurangi 1 detik itu seringnya kalian kena hit itu akan mengurangi terus ya beberapa detik gitu nah gua nggak tahu hitungan pastinya yang jelas kayak gitu kalau kena hit berkurang cooldown nya ya alfredo oke kita langsung aja coba ya guys kita langsung coba disini langsung aja gua cobain pakai ini ya guys ya gua langsung aja disini gua cobain untuk test disini ya damage ini tergantung dari gear kalian jadi yang penting ini skill rotation nya oke kalian bisa mengira-ngira sendiri nanti oke kita langsung cobain aja test damage dengan skill rotation gue oke cooldown udah beres semua ya oke ready ini yang biasa gua lakuin skill-skill yang biasa gua gunain ya dengan gameplay gua kalian bisa ikutin atau kalian bisa racik sendiri gimana cara skill rotation kalian oke let's go kita langsung cobain disini start ya oke kita akan dihitung semua damage nya let's go kalau kita ketemu monster atau boss langsung ini dulu keluarin seperti biasa ya langsung robot ada kesana 20 detik oke langsung ini jaraknya diatur ya guys ya karena penggunaan itu spam terus spam terus sambil lompat terus sambil itu lagi balik lagi ke multiflexor nya sambil nunggu kalian bisa ulti dulu nggak apa-apa sambil nunggu cooldown yang ada sering-sering pokoknya kalian sering-sering lompat guys ya sering-sering menggunakan plasma boost lompat lagi gini segini gini lagi pokoknya diseleselesa campur plasma boost terus plasma boost kan untuk itu terbang tuh terbang gini sambil klik kiri guys ya terbang lompat lompat spasi klik kiri terus plasma boost klik kiri gitu lagi terus lompat lagi pakai gini lagi harusnya bisa sama ini juga bisa nih ya udah habis tuh bubble-nya udah penuh udah nggak bisa lagi guys langsung kalian keluar keluar jangan lupa langsung klik lagi plasma boostnya untuk mengurangi cooldown ya langsung begini nah bisa langsung pakai begitu atau bisa kalian keluarin ini dulu ya optional nah ini kalian bisa jadiin satu titik bolanya langsung kalian tembak door itu sakit banget kalian bisa kalau misalkan kalian diserang bisa menggunakan ini ya tapi itu jarang kepake oke oke ini jangan lupa spam terus untuk bolanya itu ya kalau misalkan kalian bisa penggunakan ini ya kalian aman darah kalian full silahkan pakai laser yang ini dynamic vortex tapi kalau kalian darahnya misalkan lagi berkurang biarin aja ini plasmanya penuh ya ya itu penuh nah sering-sering lah spam pakai ini kenapa spam pakai multiflexer lebih sering-sering karena memang damagenya lumayan guys apalagi kalau misalkan kalian dapetin helm katastrophe ini sama kayak gua ya ini karena opsi skillnya adalah multiflexer jadi setiap daerah dibawah 50-nya akan ada tambahan damagenya guys oke aku contohin dulu akan gua kurangin disini oke ya kalian udah bisa lihat ya disini nanti akan ada damagen kuning dan damagen putih damagen putih yang ada tulisan plusnya itu adalah damagen yang ditambahkan dari multiflexer guys oke kalian bisa lihat disini ya gua lihat lagi ini kan daerahnya sudah di bawah 50% sudah tulisannya 38% oke kita cobain saya pertama pakai ini 1 2 3 lihat kan ada ada tulisan putih-putihnya nanti akan gua slow motion biar kalian bisa lihat oke oke kurang lebih seperti itu ya guys untuk kombo-an dari ray mekanik ya sini total damagenya sudah kita bisa lihat eh stop ya kita bisa lihat total damagenya dari sini juga bisa kalian lihat dmg meternya oke sekitar 304 637 oke guys oke jadi segitu dulu untuk skill build dan skill rotation ya untuk video kali ini guys jangan lupa bagi kalian masih bingung atau ingin bertanya tentang dragones atau skill build lainnya ataupun skill build mekanik langsung aja tulis di kolom komentar di bawah jangan lupa untuk like subscribe dan share ke teman-teman kalian semua sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye